Hai, Assalamualaikum guys Nih, gue bersama dengan Handi Dan juga Dr. Roy Kedatangan, bukan tamu sih Ini mah, udah jadi bagian di Hakim juga Ini Dr. Radian Dan juga Mas Dharma ya Dari Radian Pet and Care Yang sudah punya Terakhir di Surabaya Oke, kenapa gue undang Dr. Radian sama Mas Dharma Gue mau, kalau Mas Dharma tuh mau ngomong dokter mulu Jadi Mas Dharma tuh bukan dokter Tapi di bidang Kesejahteraan hewan Nah, karena Mas Dharma tuh ngambil Apa sih, noe? Kuliah di mana? Di luar ya? Kursus ya Kemarin belajar di kampus Royal Canin Wah, iya? Beneran? Iya Keren banget sih Banyak diajarin tentang Pembagian zona, kemudian Penyakit-penyakit yang Tidak umum Oke Genetik, penghitungan kode warna Dan lain-lain Banyak di sana Berapa lama? Sebelasan hari lah Ini ruang Dokter-dokter Betul di sini ya Nih, keren ya Itu dipakein Nah, kenapa Dokter Radian dan juga Mas Dharma diundang sini Ini, kan ini ada hubungannya dengan Pembagian ruang Ruang buat hewan itu beda dengan membuat Bangunan untuk manusia Karena kalau ada istilah merah, kuning, hijau Gak ngerti? Iya, jadi ada zona Dimana kita harus ada alurnya Pada saat kita sudah ke zona merah Atau ke zonanya kuning Kita gak boleh ke zona-zona hijau Jadi, memang yang paling aman itu dari zona hijau Kuning dan merah Hijau itu apa? Kuning apa? Merah apa? Hijau itu Tempat-tempat yang Untuk penempatan hewan yang aman Istilahnya untuk Hewan-hewan yang tidak terlalu rentan Hewan-hewan sehat Hewan-hewan yang dewasa Yang kuning gitu Hewan-hewan yang Memang sedikit rentan Dan yang merah nih Biasanya untuk yang pada saat ini Oke Nah, ini kan area hewan semuanya nih Ada kandang Ada dafiari Ada burung Ini kita anggap area hijau Kalau saat ini Karena kita belum pemetaan Kita anggap semuanya hijau dulu Oke Kita masuk ya Oke Rencana ini ada pintu masuk Ada pintu Ada pintu Baru udah silahkan Bisa di Udah mulai ada hewan disini Udah oke Karena Orang Dateng tuh disini dulu Oke Kita bukan bikin selipat umum ya Ini buat Di padatang sih Ya gitu Untuk Untuk keperluan sini ya Oke Nah, ngomong-ngomong Sebentar Sebelum dilanjutin Di bangunan ini Kan rencana hewan-hewan yang dibelakang Pindah kesini semuanya Klinik Buah dokter juga Ada disini juga Rencana juga ada Buah cat room Ada Ruang incubator Ruang bayi-bayi Apakah Masih Memungkinkan Kalau manusia Dan matian ini Keeper Tinggal disini juga Atau menian enggak Kita lihat dulu Keseluruhan Keluar Oh gini Iya Ini Ini terbuka Kaca Dan ini Kangan sebelah Oh Kacanya terbuka Tertutup Tertutup Karena Ngelihat Ada air dan lain-lain Kita coba Ke belakang Kira kantor lama gue Udah langsung berhentakan banget Ini guys Sekejap loh Nah ini Awalnya Awalnya dapur Tapi ini Nah Bisa Bisa Nah Ini buat karantina ikan sih Oke Ini jual kewangan juga Ini Kesana itu Burung untak Oh burung untak gitu Ini ada Sumber Apa Pertukaran udara enggak Ini enggak ada Apa Sumber pertukaran udara Ini doang ya Kalau kesamping itu Sebenarnya kan Apiari Oh apiari Bisa 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 ya Oke Oke Atas ada apa Coba Nah Ini tuh Itu si kepo Ada si kepo Kepo Bewa ya Nah ini tuh Sebetulnya kan itu Beruntak Ada pintu kesini Nah Sebetulnya ini bisa Dimanfaatkan juga Yang tadi kayak gitu Misalnya dibobok sebelah sana Biar ketemu dengan ruang sebelah sana Iya Jadi Sana juga tuh Oke Yang dibobok juga Ini Ini guys Kalau ruangan itu Kalau udah enggak dihuni itu Emang Langsung berubah Aura langsung hilang Aura langsung hilang Udah kehidupan Nah Tadinya Para keeper Itu tuh Di atas Tadinya Kepikir gitu juga Tapi Kadang-kadang Kalau misal Jumlah hewannya juga Kan lebih banyak Mendingan keeper-keeper Dipikirin lagi aja Nanti tempat tinggalnya Oke Kalau mau memadai Masih ada keeper Di sini Tapi kalau enggak Kita pakai semua gitu Ayah Oke Kayaknya pakai semua Kayaknya Kayaknya pakai semua Nah ini ruangan Oke Ke atas itu Oke Ini ya Pertukaran duniaannya sana ya Ini juga Ini sih Semua ibar mana Itu kamar mandi Oke Ini ada kamar Ada jendela Ini ada Oh ada Kalau ini ke sana Sama kayak gitu ya Ke balkon Oke 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 Sebetulnya sih Bisa Apapun ya Bisa Asal Kalau tempat pemilaran hewan itu Yang penting Satu Udaranya bertukar Yang pertama Yang kedua Ada beberapa jenis hewan Yang wajib Ruangannya Kena sinar matahari Oke Ada yang memang Harus Contoh Kalau memang Tidak bisa Kena sinar matahari Harus Dibantu Lampas solar Oke Tapi Kalau melihat Ruangan-ruangan ini Masih oke sih Sebenarnya ini kan Ada ruang Untuk Petukaran udaranya Ada Yang jelas Ini juga Pandi 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 bisa bikin Blong Bisa kayak Kayak kantor Dibikinnya gitu Siap Kita mulai pematah Mulai dari bawah Udah kebayang Udah Oke Siap Kenapa gue ngajakin Handicard Gue kadang-kadang Transfer ilmunya itu Kurang guys Jadi di resapi Udah gitu Oke gimana Jadi gini ya Masukkan dari kita ya Kalau untuk Di depan Ini untuk Khusus mamalia Jadi dia kan Perlu pertukaran udara Yang kenceng Sinar matahari Yang baik Karena kalau enggak Nanti dia susah dirahi Kemudian Pertumbuhannya juga Pisah Kalau gak kena Sinar matahari Langsung Kalau mamalia Jadi kayak Kucing Maupun Musang Itu Masih bisa Di area sini Dan area sini Tapi Dia disana Harus ditambahin Hotsaus Jadi biar Udahnya Pertukarnya Cepat Kalau disini pakai kaca juga Sebatas Biar cahaya Dan juga biar Biar bisa lihat Dari luar Lebih bagus Lebih bagus lagi Jendela itu Dibikin kayak yang di atas Mas Di Apa namanya Di Pidarnya Untuk pembagiannya Untuk pembagiannya Kalau saran dari kita Yang perlu dipisah Itu sebenarnya Antara karnifora Dengan Haiwan pemangsanya Yang dimangsanya Contoh tadi Kalau disini ada Si Binturong Musang Sama kucing Dijauhkan dari Kayak buru Tempatnya terpisah Ular Itu bisa juga Nah Ular Harus ditempatkan Tempat yang Kayak yang Dibelang tadi Yang gak terlalu banyak Sinar matahari Masih oke Dibantu pakai Sinar ruangan Atau Sinar lampu solar Disini bisa untuk Burung-burung paru bengkok Burung-burung ini Bisa dibagi dua zona Sebelah sana Itu yang sehat Mungkin sebelah sini Untuk kandang-kandang pening Dipandang-kandang kecil Atau yang di Kayak Semi aviari Semi aviari Paling baik Tapi kalau itu Kan Penang-kandang itu Harus ada kandang-kandang Perjodohan Gimana ya Kan ini kan Agak tinggi Atau sebelah sana Kan bisa Sebenarnya Kalau Untuk kandang Perjodohan Sana kan juga Kawasan Oh iya Cuma disana Harus agak dibuka Biar udaranya Makin Kan kalau Untuk kandang Kawin kan Dia Udaranya harus Benar-benar Enak banget Gitu Ini kayak misal Bayi melahirkan Itu di atas Ibu melahirkan Di atas Bukan bayi melahirkan Ibu melahirkan Ibu melahirkan bayi Ibu melahirkan bayi Bayi dilahirkan Di atas Disini justru Pembagiannya Iya Oke Karena kan disini Lalu alang Kalau lalu alang Dia Bayi jadi Enggak Optimal Kalau ibu Menyusui Atau Merawat anak Oke Kayak kura-kura Bayi kura-kura Di atas juga? Kalau untuk penetasan Di atas Tapi kalau untuk Di bawah tetap Oh jadi kalau udara netes itu Kalau udara netes itu Kalau udara netes itu apa? Iya Terus kalau itu Ruang persiapan makanan Koki-koki Di mana koki? Di sini Di sebelah sini Di tengah Di tengah Karena kan Sentralnya mereka Jadi kesana gampang Selain kesini gampang Selain kesini gampang Gak ada Gak ada berhentinya nih Project Astag Prozim Ya Allah Jangan lupa Karena ini rumah hewan Untuk Pemeliharaan hewan Di paling depan Nanti ada desifeksi Untuk yang kaki Sedan cemkor Jadi keluar masuk Itu Steril Dari belakang Yang dari zona merah pun Harus ada desifeksi juga Oke Tinggal Kelaksanaan Mungkin Desain dengan Lebih detail lagi ya Mungkin ya Oke guys Ini baru konsultasi Ingat ya Ini proses dari sini Baru Pak Handi Mungkin gambar-gambar Terus konsultasi lagi Gimana-gimana-gimana Baru nyicil Pengarjaan Tunggu perkembaran berikutnya ya Ini namanya Belum rumah hewan Apa Animal center Apalah gak ngerti Apa namanya Animal center Udah bener itu lah Karena kesehatan Ada disini juga Klinik Pemeliharaan ada disini Gila gue langsung Animal center Ace Yang tanpa Ada Ace Kejuali ruang bro Kejuali ruang bro Thank you guys By something cool Wang Kenyabima Maika Makas ‒ Buckled What My Terima kasih telah menonton! 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 check up aja ya, yang buat cek sehatan gitu, bukan hewan-hewan yang sakit berat, ataupun sampai butuh operasi moga aja gak sampai segitunya tapi ya pasti kalau ada kejadian-kejadian kita sudah mengandisipasi dan kita udah berusaha semaksimal mungkin biar kita bisa membantu hewan-hewan yang sakit itu, oke guys oh iya ini juga ada lemari ya bawahnya jadi banyak sekali rak-raknya jadi, moga aja ini bener-bener terfasilitasi dengan baik ya moga aja ruangan ini bener-bener sangat berguna dan bisa bener-bener dimanfaatkan sebaik mungkin, oke guys sekian perkembangan dari ruangan klinik The Hakims, dan nantipun ruangan depannya pun akan direnof buat pet, buat ruangan pet ya rumah hewan The Hakims oke guys, bye-bye selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton